Halo semuanya, selamat datang di Roxy Info episode Q19 Di Roxy Info kali ini gue akan ngebahas beberapa game baru dan juga ada new skill dari Game War of Dragoness ya Tapi sebelum itu, buat kalian yang pengen top up daemon di Game War of Dragoness atau game-game mobile lainnya Kalian bisa top up di Kodashop karena top up disini tuh mudah banget guys dan murah juga pastinya Link pembelian ada di deskripsi dan jangan lupa juga untuk download dan install aplikasi Kodashopnya di smartphone kalian Oke kita start dari yang pertama yaitu Netis berulah lagi kali ini guys ya Netis ini tuh bekerja sama dengan Warner Bros. untuk membuat game The Lord of the Ring Rise to War Nah disini disebutkan katanya genre gamenya itu adalah game mobile strategy gitu Dan masih belum banyak informasi lebih detailnya tentang game ini, trailernya pun juga belum ada Nah untuk gameplaynya sendiri sepertinya akan mirip dengan gameplaynya si Game of Thrones dari pesaingnya yaitu Pension ya Tapi seru si Netis lagi kenceng-kencengnya membuat game baru ya Nah jadi selain The Lord of the Ring Rise to War ini Nah Netis juga sudah merilis teaser dari game terbarunya lagi yaitu City Nah City ini tuh adalah game MMO Survival gitu guys Jadi seperti halnya mungkin dengan Live After juga ya Dan ini grafiknya menggunakan Unreal Engine 4 yang pasti akan keren banget Kalau kalian lihat disini Wow ini sih keren banget ya Nah mungkin ini pesaingnya Codelive-nya Tencent lagi sepertinya nanti ya Kan Codelive itu sudah kayaknya udah bentar lagi mau rilis di Cina Nah ini untuk teaser-nya Jadi ini belum ada gameplaynya sama sekali diperlihatkan ya Baru teaser aja Kok soalnya udah kayak Resident Evil 2 ya Zombie, Zombie, Virus Hei, Unreal Engine 4 emang keren banget Asik Suntik vaksinya Ini game kayaknya bakal ada zombie-nya juga deh Ya ini Unreal Engine 4 tuh gila Bakal berat ini game kalau Unreal Engine 4 ya Ya sayangnya tidak ada gameplay trailer-nya guys Nah kita lihat nanti ke depannya gimana ya perkembangan dari game ini Jadi stay tune aja di channel ini Oke selanjutnya ya itu adalah game yang sudah bisa kalian pre-download Yaitu Stone Age World Ini game dari Netmarble Ngeliat game ini tuh ngingetin gue sama The Croods Mobile kemarin yang pernah gue mainin ya Kalau gak salah ini gamenya akan rilis di tanggal 18 Juni 2020 besok Atau paling lambat mungkin tanggal 19 Juni 2020 ya Jangan lupa untuk pre-download Kalian sudah bisa pre-download game ini di Play Store Indonesia dan juga di App Store Indonesia Nah sekarang kita menuju ke fanpage-nya si War of Dragon-nya Disini ada skill terbaru Trailernya sudah keluar Dan semoga aja nanti ya kalau gak bulan Juni ini Sepertinya bulan Juli ya di update ya Tapi gak tau lah Dan disini kalau kalian lihat let guess what's coming Dan ini ada 2 slot skill lagi yang kosong Sepertinya ada 2 skill baru lagi yang muncul ya di game War of Dragon disini Dan di game WODN ini juga sudah ada server terbaru yaitu Karas Player baru yang pengen main silahkan main di server baru Semoga aja tidak ada masalah di server Karas ini guys Oke new skills preview Ini dari warrior Impact wave dan deep strike Impact combo Oh Tackle back shot Oh tackle back shot kayak slide shot gitu ya Oh gue suka sama air walk combo nya ini Dive kicknya juga di fan hammer Shield force Mantap Uh Efeknya bagus banget itu Lightning Relic nya Inspire dan juga Clank yang ini Biasa aja sih kalau yang ini Hmm Support user nya juga biasa banget itu Mecha Drive Kita lihat Wuhh Jirudup pak Magma jump Dan juga magnus ovus Magnum ovus Overlock Wah slayer emang keren 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 ya Bener gue suka sama holenya si wari war ini ya Atau mercenary Kalau impact wave dan juga deep strike nya Biasa aja sih kalau gue lihat nah ini holenya gue suka banget sama holenya Nah terus juga untuk tackle back shot nya juga keren banget Air walk combo juga ya Terima kasih Gue waktu itu ke gunanya apaan tadi itu Sil cross Ice spear udah ada di pc tuh ya Walah animasi nya emang ada yang emang baru sih Nah ini mecha drive nya neruduk nih pak DIR Itu ini apa Itu skill nya itu sama dengan skill nya Ray mekanik yang ada di Dragon Age PC ya Jadi neruduk gitu pak ya Fine field Keren 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 Ya gue gak tau ini kapan di update nya Dan disini juga tidak ada informasi Kapan skill ini akan di update Ya semoga aja nanti game ini tuh akan ada event leveling cepat Ke level 100 Dan semoga aja game of Dragon Age nanti tuh kedepannya bisa lebih baik lagi Sebenernya ini game tuh bagus banget asli Cuman karena banyak masalah internalnya Jadi ya begitulah guys ya Oke jadi itu aja untuk Proyeksi info kali ini guys Jadi sampai disini dulu untuk video gue kali ini Thank you semua buat kalian yang udah nonton Jangan lupa untuk subscribe Share juga ke temen temen kalian And I'll see you guys in the next video Bye bye